musik 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 suasana begini banget gua harus telepon gabisa nih sendirian inyong takut halo kak kakak kakak kemari dong tolong iya iya ngohos doang ngohos doang iya kayak biasa gua sosialnya gak enak ini lu kan pemberani iya iya tolong ya bantuin ya sekarang ya wah terima kasih banget loh oke oke iya 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 karena nih gak ada tengah saya gak jualan sate mas kekencangan mas matanya sampai putih semua tuh mas iya kencangan mas matanya putih semua saya mau ketemu sama mas danang minta satenya bang iya lu dimana eh lu hilang merinding ini makanya gua pake lu yang pemberani ih kok kok merinding kok gua bukan merinding karena takut ya karena apa karena gua tersentuh elo jangan kembali iya tapi lagi mau ngebahasah karena ini suasananya gak enak serem kita bahasin aja yang biasa-biasa aja yang happy-happy aja semua setuju ya betul betul setuju ya komentar setuju kita kan bahas tentang hantu happy dari mana kalau hantu begitu kita bahas hantu ini tapi hantunya kita bahasnya dari segi lain karena hantu jaman dulu sama jaman sekarang beda kata betul bener sama aja kali hantu dibadamannya sama sama dulu sama sekarang juga enggak jaman sekarang udah beda masasih coba kita lihat yang pertama ini ya kita akan bahas vampir dulu aja vampirnya dulu? iya oke kita lihat nih vampir itu kakak betul adalah tokoh dalam mitologi dan legenda dengan memakan intisari kehidupan itu biasanya darah ya dari makhluk hidup lain kalau katanya Bram Stoker ini yang bikin film ini Dracula ini vampir atau Dracula itu terinspirasi dari seorang pangeran ya betul bernama Vlad Tepes Vlad the Impaler tapi vampir zaman dulu kayak gitu pesek Marina I love you tapi zaman sekarang ini lebih the best zaman sekarang udah gak serem lagi masa sih mana adalah kita lihat nih ini vampir zaman sekarang vampir zaman sekarang vampirnya manjat pohon kayak kliwon oh iya tau dia yang naik mobil semalam mana naik mobil benar kaya kalau kena matahari gak kebakar tapi kemerlep kemerlep iya bener-bener itu dia twilight tapi juga ternyata vampir zaman sekarang itu juga punya usaha lain apa itu? yaitu rumah makan apa itu? rumah makan sudi vampir gini kan ya vampir ada juga tuh zombie ya mahluk hidup eh mahluk hidup mayat hidup mayat hidup jadi zombie itu tuh kan bentuknya tuh serem ya bisa apa namanya pokoknya sebenernya mereka adalah mayat tapi bisa hidup jasa jalan-jalan sini kalau jaman jaman sekarang tuh film resident evil itu itu zombie nya kena virus kan oh iya kalau legenda itu dulu dari voodoo kalau gak salah ya dari mehiko betul itu pertama kali zombie keluar disitu tuh dari mehiko ya 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 kita lihat zombie jaman dulu kayak gimana jadi itu dia tadi ya itu adalah zombie yang jaman dulu jaman dulu kalau yang jaman sekarang kayak gimana ya jaman sekarang nah sekarang negosi emel bos apa tuh bisa cari duit cari duit iya kenapa sah jaman dulu kan zombie kan jalannya juga nyeret ya kan sekarang mah engga bos pada lincah nah percaya pada lincah kita lihat nih wih he he iya bener mereka cek sound nih gobel tapi gini-gini aku juga serem loh walaupun mereka bisa joget-jogetan gigi gitu iya joget-jogetana joget-jogetana itu lagunya bapak itu dengar malu tapi kan masuk pipi iya iya joget-jogetan ah joget-jogetan ah oh iya masuk 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 catanbulnya kan macem-macem ya rata-rata gitu-gitu semua ada yang manusia serigal oh iya jadi manusia ini gak pernah menang manusia serigal sering kalah iya itu dia gimana gimana lucu dong aku dong lucu deh kita lihat manusia serigal coba dulu manusia setengah serigala yang akan berubah wujud saat bulan purnama tiba mempunyai kekuatan pada puncaknya saat bulan purnama itu betul mitosnya ini ada di Eropa Timur ada kutukan dari sebuah sabuk kulit yang diturunkan oleh setan yang mengubah pemiliknya pada siang menjadi sangat berkuasa tapi malam dia menjadi manusia serigal awalnya kurang lebih awalnya kayak gitu awalnya kayak gitu kamu tau sekali kamu suka banget ya kayak gini-ginian ya oh bukan saya dulu setan oh iya oh gitu ya nah kalo sekarang nih aku penasaran kalo uang pemain yang jaman sekarang kayak gimana emang ada emang ada manusia serigala jaman sekarang nih kita lihat nih oh ini bener di toalet juga wow ganteng ya badannya bagus gitu ya badannya bagus waduh anjingnya gede amat itu ya iya tuh anjingnya gede rata-rata gitu ya iya gak pernah makan sayur ini kakak bekening jaga-jaga hahaha gila wow bener-bener bener-bener kita akan melihat sebuah hantu yang sering beramal kok namanya adalah sadako sodako oh iya sorry sorry lucu gak aduh gak lucu juga jadi ini selera tingginya bagus nih iya bagus bener-bener di penonton atau kadang hantu kali kayaknya ya hahaha sadako ini dari jepang dong dari jepang hiduh itu takut banget coba kayak apa sadako rambutnya gondrong seperti agung hercules coba kita lihat hahaha 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 aduh jadi adalah gadis jepang yang masih berumur 2 tahun ketika bom atom dijatuhkan tanggal 5 Agustus 45 oh luar biasa dan ee di dekat rumahnya itu ada sekitar jembatan nisasa Hiroshima tempatnya disitu ya sadako dikenang akan kisahnya yang mencoba melihat seribu bangau kertas oh melipat 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 seribu bangau kertas jika memutar video aneh tentang sadako ya maka tujuh hari kemudian dia akan datang kepada kamu muncul dari tv iya dan bikin seisi rumah lewat semua betul apalagi tv nya itu basah keluar gitu ya ee apa namanya karena sadako keluar dari itu kan lumpur dari sumur iya keluar gitu pelan-pelan itu kayak t-rex pak oh t-rex kayak t-rex ini Jurassic Park coba kalau yang sadako sekarang dulu yang sekarang kayak gini coba lihat ini dia ini sadako jaman sekarang ya iya tuh dia benci sama tv dia tetep benci sama tv oh iya bener main banting-bantingan ini aja ngawur tiba-tiba ee 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 aneh banget siapa yang mengalangin coba iya bener gimana ee serem serem ee nah itu dia ya ee misi pas yang mau cukur iya lari hahaha tiba-tiba begitu bawaannya lo kalau lo ketemu kayak gitu di mall kayak gitu gimana tuh gua cukur hahaha yuk aja bos ada lagi ya ada lagi apa tuh kelakuan sadako jaman sekarang kita lihat lihat nih iya ee kok gak takut anaknya gak takut anaknya cuma mangap dong oh mau minta juga oh oh anaknya bengong eh mukanya kayak apa nih eh oh bagi lagi dong coy iya iyalah takut curang hahaha nah kalau dari indonesia dong dari tadi dari jepang dari luar negeri Indonesia sadakonya indonesia apa tuh kuntilanak hmm kuntilanak jaman dulu itu hobinya terbang ketawa iya kan jaman sekarang udah males ngapain deh sekarang iya sekarang mendingan nebeng masa coba liat asik bang ini bang oh kutilaneknya ojek iya jauh ini apalagi sekarang kurang kan pohon-pohon di iya di kota-kota itu pohon kurang makanya mereka gak bisa lojak dari satu pohon ke pohon lain jadi ojek lain ya harus naik ojek tangannya gitu terus ih 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 serem juga tetep ih 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 bukan tapi serem loh tapi badannya gak banget gauh ternyata dia kuntil bapak kuntil cang kuntil potensi iya oke sekarang berarti para-para makhluk itu sudah beradaptasi dengan para manusia juga betul jadi tidak terlalu serem ya iya 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 jadi kalo ketemu ajak aja makan bener ajak makasih steak ajak mojek terus saksikan dengerin lagunya Indra Bekti iya betul joget-jogetan iya joget-jogetan jadi ini terkenal dunia akhirat nanti Indra Bekti ya luar biasa sekali tempatan untuk Indra Bekti thank you yang sudah menemani saya di suasana yang serem ini ya sabar ya kok gak menemani kamu baiklah akan ada Indra Bekti lagi atau gak di segmen selanjutnya tapi yang jelas jangan pernah tonton lagi ini selanjutnya dari Indra Bekti ini harus beli semua ya awas jangan sampai enggak beli ya jangan yang bajakan betul beli satu kalian copy aja ya sama aja dong ayo 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 eh lucu hahaha kayak dia ngerti tapi ya jadi ya 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 Terima kasih telah menonton!